Dengan bersemangat, para calon pedagang yang mendapat kios di pasar Blok G Tanah Abang ini mendatangi lokasi kios mereka. Umumnya, mereka adalah pedagang yang mengikuti pengundian di kantor wali kota Jakarta Pusat kemarin. Namun tidak semua pedagang mendapatkan kios yang strategis dan dalam kondisi layak. Selain itu, di atap lantai 4 pasar Blok G masih tertempel besi-besi penyanggah lampu yang mengganggu pemandangan dan membuat ruangan gelap. Beberapa kios di pasar Blok G Tanah Abang saat ini dalam kondisi rusak. Padahal rencananya 1 September nanti, kios-kios ini akan mulai digunakan untuk berjualan. Seperti di lantai 4 ini, selain ruangan yang sangat panas, kondisi kios-kios ini juga tidak memiliki tutup atau pintu geser. Beberapa pedagang yang mendapat kios tanpa pintu geser mengaku keberatan jika harus mengeluarkan dana tambahan. Mereka berharap perbaikan kios masih ditanggung oleh pengelola pasar. Modalnya sih yang tidak ada, kalau memang harus begitu ya mungkin terpaksa juga sih. Kalau soal keberatan ya jelas lah keberatan. Tapi kalau buat tambahan lain saya siap. Dana sendiri kan gini kalau dengan PD Pasar Jaya kan pasti menunggu. Kan mereka sekarang prioritas yang di jalan-jalan dulu infrastruktur. Dan nanti menunggu ke tahap peri... Dananya kan tentu kan lagi lari ke sini dulu konsentrasinya. Ya menunggu itu maksudnya. Pemprov DKI kini berencana membangun lokasi parkir untuk menarik pengunjung berbelanja. Blok G selama ini memang tidak memiliki lokasi parkir sendiri. Ini tahan parkir nanti di bawah. Banyak lah parkir. Memang blok G itu harus ada tempat parkir yang enak. Sehingga pembeli akan datang. Itu fasilitas, itu fasilitas. Tim Liputan Trans 7